Halo guys, balik lagi sama gue Kang Kleng dari Raka Music Store kali ini gue mau mereview cara meluruskan batang gitar, batang bass baik itu akustik ataupun elektrik oke, yang pertama mesti kita siapkan itu penci L ukuran 5 untuk gitar Eropa ukurannya 6 ya tapi rata-rata Eropa pun sekarang pakai L5 jadi 90% Thrustrute Thrustrute itu besi tanam ya besi yang ditanam di dalam batang ini itu namanya Thrustrute Thrustrute ini ada yang Single dan yang Double bedanya kalau Single satu kali ulir ngencengin setelah kenceng udah beres kalau Double Thrustrute dikencengin nanti dia kendor bisa kenceng lagi ketemu ulir yang kedua secaranya setelah menyiapkan kunci L itu kita lihat dulu batangan lihat dulu batangannya ini kita lurus disini bisa lihat seandainya dia bengkok ini jarak senaranya seperti ini jarak senaranya seperti ini biasanya jadi dia playabilitynya tidak nyaman karena necknya bengkok caranya seperti apa kendorin senar kendorin semua ya kendorin semua senar lepas atau dipinggirkan seperti ini nah kita masukkan CL nya kita putar kita kencengin sampai kenceng sampai lurus kalau bengkoknya sedikit dikencengin sedikit pun dia kesini karakter neck ini Trasurudini karakter Trasurudini seandainya terlalu kenceng dia akan bengkoknya ke belakang kalau dia kendor dia bengkoknya ke depan makanya mesti pakai feeling ya yang kencenginnya pun pakai feeling pelan-pelan oke kita ngerti ya dikencengin Trasurud Trasurud untuk gitar dan bass biasanya ada di atas kita sini pakai konjial kurang lima kencenginnya pelan-pelan setelah itu coba kita tes dikencengin lagi senarnya kencengin lagi ya kita tes standar nanti kalau sudah di tes standar tarikan senar itu berpengaruh ya terhadap neck begitu senar kenceng standar itu neck itu bakal ketarik seperti ini tadinya lurus gini dia begitu dipasang senar standar ketarik seperti ini nah itu makanya harus pakai feeling ya kalau untuk bass biasanya kita agak sedikit kencengin agak kebelakang bengkoknya begitu dikencengin dipasang senar standar tarik senar dia lurus oke itu salah satu tips buat menguruskan neck gitar tapi ada yang necknya sudah lurus kalau neck sudah lurus tapi jarak senarnya masih seperti ini keras nah itu caranya siapkan kunci L ukuran 2 kunci L ukuran 2 ini ada kunci L disini dan ukurannya 2 kita setel disini tentunya pakai feeling juga ya pelan-pelan kita turunin pakai kunci L nah nanti senar itu akan akan turun dengan sendirinya kalau tremolo ini kita setel oke sekarang untuk gitar akustik gitar akustik ini trusrutnya disini mencenginya semua seperti tadi kita kencengin kalau double traffic nanti setelah kenceng ada kendor terus ketemu ulir kedua ulir kedua ini bisa dikencengin juga tapi rata-rata di gitar custom atau apa ada kejadian terlalu kencang dari fret 12 jadi fret 12 sampai habis itu dia segalem belok itu tandanya anda terlalu kencang buat ngetel crossrootnya ya jadi segala sesuatu apapun bentuknya kalau untuk alat kustik memang harus pakai feeling pakai feeling karena ini bukan memang barang yang harus dipakai menggunakan perasaan oke terus seperti tadi ini jika jarak senar masih seperti ini sedangkan neck sudah lurus sedangkan neck sudah lurus oke keker disini ini yang kita keker neck sudah lurus tapi masih tinggi sih gini jarak senarnya nah itu caranya apa batangan gading ini gading ini kita buka pendorin dulu semua senar pendorin dulu semua senar kita amplas tentunya ngamplas juga pakai perasaan jadi jangan asal gold shop nanti terlalu pendek juga ngepret ya disini kalau terlalu rapet ya ngepret terlalu rapet senar ngepret ini jadi ngepret ini di amplas sampai si senar belum kalau masih belum bisa juga itu gitar jelek oke terima kasih terima kasih